I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah Can you tell me why, can you tell me why I'm down, yeah Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Baik lagi di channel aku, saya Li Mida Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan try out soal P3K wawancara untuk semua jurusan Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku Oke langsung saja kita mulai soal pertama Jika saat diterima menjadi ASN P3K, Anda diminta mengikuti pelatihan atau training untuk peningkatan kemampuan Anda Namun training tersebut diadakan pada hari Sabtu dan Minggu Bagaimana sikap Anda? A. Lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan pada hari libur B. Saya bersedia mengikuti training namun pada hari Sabtu saja karena hari Minggu saya punya kewajiban untuk berkumpul dengan keluarga C. Saya bersedia mengorbankan dua hari tersebut untuk mengikuti training D. Saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang untuk mengikuti training Baik teman-teman jawaban yang tepat adalah poin C Saya bersedia mengorbankan dua hari tersebut untuk mengikuti training Soal kedua Jika saat menjadi ASN P3K tenaga kesehatan Anda dihadapkan masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda A. Langsung mencari kambing hitam penyebab masalah agar beban saya lebih ringan B. Mencari tahu apakah ada orang atau pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut agar dapat diadili secara adil C. Seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan masalah ini sebagai sikap empati D. Tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut Baik teman-teman jawaban yang paling tepat adalah poin D Tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi dari masalah tersebut Jika saat diterima menjadi P3K tenaga kesehatan Saya diminta melakukan pekerjaan yang berat Sikap saya adalah A. Mempertimbangkan dulu untuk menerimanya B. Tetap menerimanya walaupun tidak suka dengan pekerjaan itu C. Merasa tertantang melaksanakan pekerjaan D. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain Baik teman-teman jawaban yang paling tepat adalah poin C Merasa tertantang melaksanakan pekerjaan Ada gerakan 3S yaitu senyum, sapa, dan salam Yang harus diterapkan di seluruh bagian instansi Sikap panda terhadap aturan tersebut A. Saya akan mulai mengamalkan 3S jika sudah siap B. Menerapkan 3S dan mengajak rekan sejawat lain juga menerapkannya bersama C. Menerapkan 3S dengan senang hati sesuai aturan D. Menerapkan 3S saat melayani masyarakat saja Karena saya juga manusia yang suasana hati bisa berubah-rubah Oke teman-teman jawaban yang paling tepat adalah B. Menerapkan 3S dan mengajak rekan sejawat lain juga menerapkannya bersama Jika hal-hal kecil merusak rencana besar Anda Baik teman-teman jawaban yang paling tepat adalah Poin B. Saya melakukan evaluasi menyeluruh Oke teman-teman kita lanjut ke soal ke-6 Anda sudah 5 tahun bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi pemerintah Anda tidak lolos seleksi P3K di instansi yang Anda inginkan tersebut Padahal Anda sudah mengabdi lama Maka Anda akan A. Sedih B. Lelah C. Merasa tertantang untuk mengikutinya lagi di periode mendatang D. Belajar dari kesalahan dan mempersiapkan diri lebih baik lagi Baik teman-teman jawaban yang paling tepat adalah Poin D. Belajar dari kesalahan dan mempersiapkan diri lebih baik lagi Baik teman-teman kita ke soal ke-7 Sebagai manusia biasa tentu semua orang mempunyai kelemahan masing-masing Bagi Anda kelemahan adalah A. Sering menjatuhkan mental saya tapi bisa saya atasi B. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik C. Hal yang saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya D. Isyarat tegas bahwa saya harus terus belajar Baik teman-teman jawaban yang paling tepat adalah Poin B Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik Oke kita ke soal berikutnya Menjadi seorang tenaga kesehatan itu banyak yang harus dikorbankan dan terkadang melelahkan Jika Anda mendapatkan gaji yang sangat kecil maka Anda akan A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda B. Malas C. Merasa sedih D. Biasa saja Baik teman-teman jawaban yang paling tepat adalah Poin D. Biasa saja Baik kita ke soal berikutnya Berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar Bagi saya A. Saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya B. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji C. Saya meyakini loyalitas itu penting D. Saya suka dengan pekerjaan saya Tapi jika ada pekerjaan yang lebih baik saya tidak ragu untuk pindah Baik teman-teman jawaban yang paling tepat adalah Poin C Saya meyakini loyalitas itu penting Baik teman-teman kita ke soal terakhir Bagaimana sikap anda jika anda ditugaskan melakukan investigasi ke tempat yang anda sama sekali belum pernah datangi A. Mundur B. Meminta pertimbangan ulang C. Antusias D. Menyikapinya sedikit ragu Baik teman-teman jawaban yang paling tepat adalah Poin C Antusias Oke teman-teman sekian dulu latihan soal kita kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis Untuk teman-teman yang mau request, mau soal apa lagi Kalian bisa komen di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru mampir Silahkan untuk like, komen, share, dan subscribe Serta nyalain juga lonceng notifikasinya ya Supaya tidak ketinggalan video terapet dari channel aku Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support channel ini Thanks for watching, see you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Terima kasih telah menonton